Halo bosku, apa kabar? Banyak senang? Oke, buah doakan. Semoga kita semua banyak senang, sehat, bahagia, serta dititipkan riski yang cukup dari Allah SWT. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke lah bosku, siaran Coach TV Channel kali ini ingin sharing tentang suatu alat yang rupanya berhukum wajib dimiliki oleh setiap stasiun radio. Karena bersama alat ini, stasiun radio bisa mengudarakan lagu-lagu yang menjadi positioning siarannya. Berarti, bentukan dari alat ini adalah alat putar lagu. Alat putar lagu, dari waktu ke waktu terjadi perubahan. Dari bentuknya berupa analog, hingga saat ini berubah menjadi digital. Alhamdulillah ya bosku, gue adalah generasi yang mengalami semua perubahan itu. Apakah dari analog, sampai dengan digital saat ini. Dulu, ketika gue memulai siaran di tahun 80-an, gue menggunakan satu alat yang rupanya juga sudah menjadi alat siaran atau alat putar lagu bagi penyiar atau siaran radio sebelumnya. Entah di tahun 70-an, 60-an, bahkan 50-an. Jadi, dapat disimpulkan, alat tersebut adalah alat yang sama juga gue gunakan ketika gue memulai siaran. Karena itu, alat ini boleh dikatakan adalah alat pertama yang digunakan oleh siaran radio untuk mengudarakan siaran lagu. Nah, ketika saat ini sudah berubah menjadi digital, berarti kemudahan lebih didapat bersamanya. Tapi sayangnya, ini sedikit melenceng ya, Tapi sayangnya, bersama alat yang sudah canggih, siaran zaman now itu nggak ubahnya seperti program-program yang juga diudarakan pada penyiar-penyiar atau siaran zaman old. Ayo, coba ngaku deh. Bukankah siaran zaman now masih mengunggulkan program yang namanya hot request atau acara minta-minta lagu? Ini masih menjadi unggulan di siaran zaman now. Padahal, itu di zaman gue sudah dibuat sedemikian rupa sehingga seolah program itu benar-benar canggih. Padahal alatnya analog. Lo bisa bayangin? Misal nih, analognya katakan pakai kaset. Kaset itu, ini maksud gue yang begini ya nih. Kaset, alat putar seperti ini. Kalau lagu yang diminta oleh pendengar itu ada di site B, site B nomor 3 misalnya. Apa mungkin? Ketika diminta gitu, langsung dicari, belum nyari ke library-nya, ke perpustakaannya, ke ruang diskotik-nya. Kaset itu. belum lagi nge-rewind atau nge-forward-nya sampai di lagu ke-3 itu. Nah ini sementara ngomong sama pendengar yang minta lagu itu. Selesai ngomong, lagunya masuk. Can you imagine that? Itu sudah dilakukan oleh orang radio tahun 80-an. Begitu minta pendengar, lagu selangsung muncul. How come? Gimana caranya? Bayangin, itu sudah dibuat oleh generasi tahun 80-an. Masa generasi yang sudah digital? Siarannya masih? Ya, buat kamu yang pesen lagu Queen, berikut kita dengarkan Queen. Hello? Sorry, ini semoga lo tanggapi sebagai kritik membangun. Karena gue cinta radio dan gue ingin radio di Indonesia juga berkembang jangan terpuruk seperti sekarang ini. Itu dasarnya. Oke? Ini sedikit melenceng dari pembahasan kita. Tapi gue perlu sampaikan itu. Oke, bicara soal gue beruntung di era yang mengikuti semua alat musik, alat putar musik untuk siaran radio, maka apa saja alat itu kita akan bahas satu persatu setelah gue ingin sampaikan juga kepada lo bahwa lewat siaran kali ini gue ingin bagi bagi CD original. Kontennya ada tiga. Ya, semuanya original. Ini ada Pearl Jam, ada apa Offspring, dan ada Step. nilainya lumayan. Kalau beli ini ya sekitar 350 ribu perak. Oke? Gue akan bagikan ini untuk lo yang beruntung. Ya maaf ya, baru satu orang aja nih. Karena ya malem lah gue belum punya sponsor. Makanya bantu gue dong. Bantu. Subscribe, ya kan. Lo like, lo kasih komentar, atau lo share postingan-postingan gue yang lo anggap oke lah. Oke bosku, thank you. Oke lah bosku, inilah salah satu alat putar untuk generasi awal dunia siaran radio. Ini namanya turntable yang memutar vinyl untuk lagu-lagu yang tersimpan di dalamnya. Nah, gue mengalami zaman ketika siaran harus menggunakan alat itu. Oke, kemudian ada lagi alat yang namanya cassette player. Itu siaran zaman nol tuh. Oke, alat ini adalah untuk memutar ini materinya. Ada di sini. Jadi misalnya, lo ingin putar lagu nomor berapa? Nomor dua di side B White Man. Nah, maka dari ini lo musti rewind dulu nih. Ini side B kan? Ini kan side A ya. Side B-nya di sini. Dan nomor dua. Ya berarti lo harus rewind dulu. Tuh. kiri. Tuh. Nah, bisa lo bayangin ketika orang minta lagu di acara permintaan lagu song request gitu. Lagunya diminta side 2. Sementara dia lagi ngomong nih di telpon sama penyiarnya. Terus kapan waktu penyiar itu ngambil kasetnya terus nge-rewind dulu. Nah, sebentar dia lagi ngomong. Itu kan berarti perlu inovasi dan kreativitas. Jadi, nggak semudah ketika muncul CD player. Dimana dengan alat ini mungkin lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan kaset player. dengan CD tinggal klik nomornya langsung lagunya akan pengudara. Oke, bosku. Kenapa gue bisa bagi-bagi CD buat lo? Karena Alhamdulillah gue punya CD lumayan banyak dan banyak juga yang double karena ya inilah kesukaan gue yang karena ruangan gue sempit akhirnya ya gue taruh di luar nih. Tuh, kotak-kotak itu isinya CD semua tuh. Last but not least bosku, inilah alat putar lagu zaman now. Dimana siaran radio zaman now menggunakan peralatan digital yang bisa diperoleh lewat keberadaan laptop ataupun PC yang di dalamnya memuat software-software untuk program-program yang ingin dijalankan. Nah, bersama software itu pula lo bisa simpan data lagu sebanyak mungkin. Jadi, lo gak perlu lagi menggunakan CD seperti ini. Cukup lo pindahkan datanya jadi data lagu yang jumlahnya bahkan bisa puluhan ribu hingga ratusan ribu lagu pilihan yang lo masukin dalam satu harddisk. Barulah siaran bisa dimulai. Bersama data-data ini juga lo bisa bikin program produksi yang sebanyak-banyak mungkin. Jadi, siaran lo gak cuma apa ya one take aja. Apa tuh one take? Ya kayak dulu nih. Pendengar minta lagu maka penyiar memutarkan lagu. Lantas penyiar cuwawaan dengan temennya di ruang siaran. Katanya siaran lah. Dan habis itu memutar satu lagu. Atau ada juga siaran radio gitu. Yang apa namanya? Yang mempromosikan satu program. Dia bilang begini. Tiga jam memutar lagu tanpa jeda iklan. Terus tiga jam memutar lagu tanpa iklan. Lo dapat penghasilan dari mana? Kayak gitu kok bangga gitu loh. Mestinya gak harus terjadi di jaman sekarang yang udah semakin canggih. Ingat sekali lagi ini adalah kritik membangun. Bukan satu bentuk kebencian. Harapan gue semoga kritik ini bisa membuat lo berbangkit. Oke. Karena dengan alat ini percaya deh banyak yang bisa lo kerjakan. Misalnya nih gue lagi bikin jingle cukup dengan alat ini aja. Ya kan? Bikin musiknya gitu kan. Terus karena suara gue nyanyi ya pas-pasan murid gue jago nyanyi cewek pula. Maka ini yang cocok nih untuk jadi pengisi jingle-nya. Akhirnya jadinya begini deh. Sampai jumpa. Baiklah bosku demikian tadi sedikit wawasan dari gue tentang alat-alat putar lagu yang digunakan oleh siaran radio jaman old hingga jaman now. Mudah-mudahan aja menginspirasi dan terdapat manfaat daripadanya. Selanjutnya gue juga minta maaf kepada teman-teman radio yang mungkin gak berkenan atau kurang berkenan mendapati kritik gue tadi. Namun ketahui lah bahwa kritik dan saran tersebut semata karena cinta dan sayang gue terhadap dunia siaran radio yang maaf gue anggap semakin terpuruk dari waktu ke waktu. Padahal itu gak boleh terjadi mengingat semakin banyak dan berkembangnya teknologi yang harusnya dimanfaatkan optimal oleh orang radio itu sendiri untuk bersaing menghadapi media-media yang sepertinya booming saat ini. padahal radio juga seharusnya punya apa ya punya positioning citra yang istimewa dibandingkan media lainnya karena dia hanya mengutamakan audio maka optimalkanlah audio itu lewat inovasi kreativitas skill yang memadahi dari basicnya yang betul-betul dikuasai oleh orang radio itu sendiri kemudian juga tidak ketinggalan air personality dari masing-masing pengguninya gitu kan barulah mudah-mudahan radio akan besar bersaing dengan media-media lainnya percayalah siaran radio yang punya difrensiasi hanya menggunakan kekuatan audio itu punya keunggulan tersendiri dibandingkan media-media lainnya yang menggunakan kekuatan visual jadi kalau kekuatan lo audio lo gak usah sok visual cukup mainkan audio itu seoptimal mungkin gitu loh dan gunakan fasilitas apa teknologi yang semakin maju ini nah mudah-mudahan dengan begitu siaran lo bisa lebih berkembang lebih maju lebih didengar oleh audiens bahkan mendatangkan iklan-iklan yang banyak untuk siaran lo oke baik nanti di lain kesempatan gue akan sampaikan kritik-kritik yang lainnya yang sejenis ini yang mudah-mudahan bisa membangun kita sekali seperti janji gue di awal tiga CD ini bakal jadi milik lo kalau lo bisa jawab pertanyaan gue pertanyaannya gampang gue ketika tahun 90-an sampai awal 2000 itu ada di tiga stasiun radio bukan berarti gue tiga-tiganya kerja di sana tapi dari sana ke sini ke situ nah kalau lo tahu salah satu radio itu stasiun radio itu tempat gue bekerja maka lo yang gue pilih untuk mendapatkan tiga CD senilai 350.000 rupiah ini oke bosku gue tunggu jawabannya dan juga bantuan lo untuk subscribe like share buat channel gue ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati